Kebetulan salah satu kontributor utama lini bisnis dari Panorama Group berasal dari travel and leisure. Anda sudah sebutkan persentase dan sebagainya. Kira-kira 2019 ini dengan hot news-hot news yang beredar kali ini, seberapa jauh akan memberikan impact ke Panorama Group secara keseluruhan? Dan di lini atau anak usaha yang mana yang sepertinya harus dipersiapkan dari sekarang? Pasang kuda-kuda dan sebagainya secara bisnis ya? Ya, saya pikir kalau bicara target tariwisata 2024 adalah peningkatan devisa, kita harus memperkuat di sektor mais. Lalu juga sektor hospitality karena bagaimanapun juga mais perlu adanya akomodasi yang integrated dengan mais destination sendiri. Kedua, lalu ketiga adalah dari sisi inbound. Kita punya momentum begitu besar tentang kita dapat jadi destinasi negara dengan negara terindah gitu kalau nggak salah. Keenam, dunia. Itu kan satu branding yang kuat untuk Indonesia. Kita punya wonderful Indonesia di mana-mana juga sudah kuat. Jadi, semua momentum itu harus kita rangkai. Di panorama kita akan berkuat di sektor-sektor. Jadi, di mais, lalu juga di hospitality, di inbound. Tak lupa juga dengan peningkatan middle classnya. Jadi, middle class kita juga tinggi. Ya, kita harus kuatkan di segmen travel and leisure. Tadi sudah Anda jelaskan dengan detail dan jelas mengapa ini load factor belum bisa terpenuhi. Seberapa besar harga tiket mempengaruhi kunjungan atau perjalanan wisatawan domestik di udara. Ini karena mata semata-mata seasonal tadi ya. Ada musiman di sana. Tetapi untuk sementara ini, di awal-awal atau di kuartal pertama, akankah harga tiket yang ada saat ini akan berpengaruh terhadap mobilitas wisatawan? Karena penyumbang travel and leisure, salah satunya support factornya ada di airline di sini. Mungkin kalau di luar pulau Jawa, itu akan cukup mempengaruhi. Seperti kemarin banyak berita, orang tidak ke Jakarta ketika imlek dari pekan baru, lebih cenderung masuk ke Singapura dan Malaysia. Ironis ya. Karena lebih murah tiketnya ke sana. Jauh lebih murah. Tapi kita tidak lihat itu kalau di Jawa. Karena infrastruktur sudah begitu baik. Jadi, itu sangat membantu kalau oke lah. Kalau misalnya tiket pesawat mahal, kita bisa jalan lewat darat. Jadi, saya pikir... Ada tol trans Jawa juga. Ada tol trans Jawa. Jadi, tidak terlalu memberikan tekanan sebetulnya ke harga tinggi kepada pulau Jawa gitu ya. Tapi untuk di luar pulau Jawa, itu menjadi tekanan. Yang kita mention hari ini, lini bisnis travel and leisure, kemudian juga MICE. 2018 seperti apa? Bisnis performance dari Panorama Group 2019 akan mengarah ke mana? Kita awali dari 2018, yang ada jawab TOF tadi. Ya, di tengah tekanan-tekanan kemarin kita cukup masih membukukan performance yang positif ya. Kita mencatat ada peningkatan sekitar 14% hingga kuartal 3. 14% untuk top atau bottom? Dari gross revenue. Jadi, itu menjadi indikator buat kita di 2019 ini kita akan tetap bisa memacu pertumbuhan. Persentase target, kalau kita bisa tanyakan ke Anda. Seperti apa pertumbuhan yang bisa dipacu di 2019? Kami sendiri sebetulnya di Panorama Group memiliki ada 5 sektor tadi. Dari masing-masing sektor ini masih mengkalkulasikannya dengan situasi tahun politik. Lalu juga dengan perkembangan infrastruktur. Kita masih memang evaluasi, tapi rata-rata pertumbuhan tahunan dari tahun-tahun sebelumnya kita di angka 25 hingga 30%. 25 hingga 30%, masih angka yang dalam batas confidence di sini ya. Closing statement dari Anda, Mas Sadewa 2018 berserta banyak tantangannya. 2019, bolehkah kita katakan, tapi tidak bisa terprediksi ya, force management sebagainya memang. Tapi apakah badainya sudah sedikit berlalu bagi sektor tariwisata ini di 2019 dibandingkan sebelumnya? Saya pikir kalau bicara badai kita masih melihat ada awan cukup kuat gitu ya dengan adanya mungkin perang dagang Amerika, US, dan China. Lalu juga kita lihat kalau force major kita tidak bisa bicara saja ya. Tapi juga kita lihat middle class growth di Indonesia juga cukup tinggi, millennial juga bertumbuh. Kita melihat industri harus bisa bertransformasi untuk sesuaikan zaman gitu ya. Jadi millennial harus kita mulai makin kita gali, lalu juga kondisi makro kita lihat sebagai radar. Intinya adalah kita tetap harus optimis melihat 2019. Transformasi, itu kata kuncinya di sana ya. Vice President Brand and Communication Panorama Group, Abe Sadewo. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Sadewo.